All-in-One Mastering Plugins dari Plugin Alliance, Drainworks Master DX Classic, masih bisa di-download for free sampai besok tanggal 24 November 2021. Plugins yang cocok buat pemalas kayak saya, ya bisa processing-processing sedikit sebelum export audio. Kita cobain aja. Misalnya saya punya stereo track yang cuma sekedar bunyi, harapannya dengan plugins ini saya bisa processing tanpa overthinking, ya semoga hasilnya bisa lebih audible atau bisa dinikmati. Menurut manual plugins-nya, kita tinggal ikutin angka yang ada di sini. Satu volume, dua foundation, tiga tone. Jadi tinggal diurutin aja. Volume, untuk nge-setnya kita bisa pakai metering plugins, jadi kita taruh aja metering plugin setelah Master DX, jadi di sebelah kanannya Master DX. Di sini saya pakai Isotope Insight. Jadi misalnya saya punya target loudness minus 12, saya tinggal puter aja volumenya sampai targetnya tercapai. Kemudian foundation, ini dua ya. Kalau kita puter ke kanan, dia nanti lebih fokus ke frekuensi low, dia nge-boost low, nge-cut high-nya. Kalau misalnya kita puter ke kiri, nanti dia akan fokus ke frekuensi high, dia akan nge-boost high-nya, nge-cut low-nya. Jadi misalnya di sini saya lebih suka suara yang lebih treble, ya nanti akan saya puter aja ke kiri. Oke, angka 13 kayaknya lucu. Kemudian tiga, tone. Di sini kita cobain aja. Kayak dia cuma nge-boost high-nya low-nya aja. Coba-coba. Kayak dia cuma kayak gini. Ya, jadi bisa pakai EQ manual kalau mau. Oke, 13 kayaknya angkanya lucu. 13 lagi untuk tone. Kemudian udah, 1, 2, 3. Yang lainnya opsional, kayak misalnya total harmonic distortion, ini THD. Dia ngasih saturation, suara lebih tebel, kata orang-orang. Atau lebih kena ke hati kalau menurut saya. Ya, tipis sekali. Temen, emang bass-nya kayak kerasa lebih kena ke hati. Kemudian untuk tipe compressor, ada hard, soft. Hard ini yang lebih agresif. Dia lebih. Gitu lah. Kalau soft itu lebih transparan. Semuanya kayak in your face kalau hard. Kemudian ada tone ini. Jadi kalau A itu dia makin kayak in your face lah. Kalau C ini kayak lead saya lebih ke belakang gitu. Dengerin tank-nya ya. Oke, yang A itu kayak semuanya di depan. Jadi saya suka yang A. Silahkan dicoba sendiri aja. Lalu stereo spread. Ini kalau suka suaranya lebar. 13 juga lah. Sekedar nambahin. Oke. Kemudian untuk ngetes apakah yang kita lakukan ini membuat suaranya jadi lebih baik atau cuma sekedar lebih keras. Di sini output trimnya saya kurangi dulu. 2 dB lebih besar dibandingkan volume boostnya. Karena by default lagi di sini ditaruh aja itu udah nambahin 2 dB. Jadi ini kalau saya bypass. Nggak ada perubahan volume. Kita bisa fokus dengerin perubahan karakter suaranya aja. Kalau dirasa cocok tinggal kembalikan ke 0. Atau yang kalau takut distorsi bisa ke minus 1 atau minus 0, sekian. Atau bisa juga pakai true peak limiter. Di sini pakai plugin sekiratis aja. Load max. Taruh aja setelah masterdex. Kemudian ISP atau inter-sample peaknya kita nyalakan. Ini saya link aja nih. Minus 1. Nanti dia true peaknya yang di sini jadi minus 1. Jadi nggak akan terjadi distorsi ketika kita convert atau kita export. Ya, gitu aja. Tinggal puter-puter, rasakan pakai hati, less overthinking atau jangan terlalu dipikirin. Kemudian move on. Saya Rangga BTW. Sampai jumpa. Sampai jumpa. selamat menikmati